Jangan lupa like, share dan subscribe Nanti hubungi Miss lagi Mungkin dia lebaran di kampung Miss Yes, maybe Alright, talking about Idul Fitri atau Lebaran Please take a look at this picture I will share it first Oke, disini ada yang merayakan Idul Fitri atau Lebaran Nih Miss Oke, cuma rakas aja Berarti yang lain biasanya bertamu ke rumah yang lebaran ya Oke, ngomong-ngomong soal bertamu Biasanya kalau kita habis selesai bertamu Apa sih yang kita bilang atau yang kita ucapkan? Ayo, ada yang mau jawab? Tidak tahu Miss Ada yang tahu? Aku pulang dulu, sampai ketemu Dadah Great Lydia, jadi itu hanya contoh kecil ya Nah, kalimat-kalimat yang dibilang Lydia tadi itu Kalimat disebut apa ya? Kalau minggu kemarin kan kita ada kalimat Sapaan atau greetings Nah, kalau yang dibilang Lydia tadi itu Kalimat apa ya? Kalimat selamat tinggal Miss Ya, betul kalimat selamat tinggal Atau umumnya kita itu bilangnya Kalimat selamat tinggal itu sebagai pamitan atau berpamitan Kalau di bahasa Inggris itu ada lift taking Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang lift taking Atau berpamitan dalam bahasa Inggris Kalau misalnya kalian suatu waktu bertamu Atau berkunjung ke rumah keluarga Misalnya ke rumah tante, om Atau ke rumah kakek atau nenek Terus kalian saat mau pulang Kalian berpamitan pakai bahasa Inggris Pasti mereka senang dengarnya Dan mereka pasti juga bangga Jadi kalian harus semangat belajarnya Can you promise? Yes Miss, I promise Promise Okay, thank you Oke, seperti biasa Miss punya satu video Tapi sebelum Miss putar videonya Silahkan siapkan Or prepare your book And your pen Because you need to write down An important sentences Or a new sentences A new word Or even confusing words This is the first time you hear that This is the first time you know that, okay Jadi Miss putar dulu Oh, my mom has picked me up Oh, now I will be alone here My mom hasn't come yet I'm sorry But I have to go now It's okay Take care See you tomorrow Thanks See you Okay, the video is end Ada yang mau bertanya? Why he said take care, Miss? Saya tidak mengerti Okay, coba yang lain Kalau ada pendapat Why the boy said take care to the girl? Bingung Miss Videonya di saya ceket-ceket Oh ya? Joseph, videonya ceket-ceket? Mungkin boy dijemput mamahnya duluan, Miss Jadi girl-nya sendiri Alone Yes, exactly, Gab Because take care means Hati-hati, Miss Yes, nice Okay, class Based on the video The video is about lift-taking And lift-taking has expressions And has responses So the first four expressions Please pay attention of the both sentences, okay Because I will give you questions or a practice A little practice about it, okay So for the expressions of lift-taking Sorry, I have to go now Sorry, I need to go now Maaf, saya harus pergi sekarang Sorry, I think I should go now Sorry, I think I must go now Maaf, sepertinya saya harus pergi sekarang I will talk to you later Nanti aku bicara sama kamu lagi ya And then goodbye Selamat tinggal Okay For the responses Please pay attention on the both words or both sentences, okay Jadi for responses Atau untuk menanggapi expression dari lift-taking tadi Kalian bisa menggunakan See you Sampai ketemu Dan gak cuma bilang sampai ketemu Tapi kalian bisa menambahkan kata-kata Yang baru untuk menambahkan Kesan ramah seperti itu Kalian bisa pakai See you later Later artinya Nanti See you next time Sampai ketemu Di lain waktu See you next year See you soon See you next week See you tomorrow Etc Jadi next year itu artinya Tahun depan Soon artinya segera Next week Minggu depan Tomorrow Besok Dan lainnya Lalu bentuk respon yang lain Gimana sih kita ngerespon Jangan cuma pakai see you aja Jadi ada It is nice Blank-blank-blank Kalian bisa isi pakai bold sentences ini It is nice to see you Senang bertemu denganmu It is nice to talk to you It is nice talking to you Menyenangkan bisa berbicara denganmu Can you get it guys? So next Let's keep in touch Tetap berhubungan ya Tetap ramah ya kita I will call you Aku hubungin kamu nanti ya Goodbye Selamat tinggal Take care Hati-hati Oke ini berkaitan sama video yang sudah miss putar tadi Kalau kalian perhatikan baik-baik Atau kalian ada mencatat Kalian pasti ingat oke Ada tidak kalimat disini Dari powerpoint miss ini Dengan video yang kita putar Atau kita tonton bersama-sama tadi Ada miss Take care And I have to go now See you tomorrow Yes amazing thank you So now it is your turn To complete these sentences Jadi nomor satu Gabriela Can you hear me Gabriela okay Please complete this sentence Sorry I Sorry I need to go miss Nice Gabriela that's what I want Okay Next is Jessica Sorry I Sorry I have to go now miss Correct Jessica great job And then the next number three is Joseph Sorry I think I Sorry I think I Must go now That's amazing Next is Lydia Sorry I think I Go now I don't remember it Okay it's okay You can just see it on my PPT I have to share it to our class Can you find it I got it The answer is Sorry I think I should go now miss Yes it is Great job Lydia And then the last is for Raka Good Goodbye Yes exactly Goodbye Thank you Raka So it is the time for you to practice the response expressions for lip taking okay Nanti miss mulai dari Raka ya Biar adil miss kasih contoh ya Nomor satu See you Kalian kalau masih ingat dan memperhatikan kata-kata miss tadi See you bisa diisi dengan kata apa saja Disini miss isi See you tomorrow Artinya sampai jumpa besok Di powerpoint miss Miss sudah siapkan Kalian tinggal lanjutkan sendiri Dimulai dari Raka Nomor two See you next week Nomor three See you soon Nomor four It is nice To talk to you Nomor five It is nice to talk to you Wait Jessica Joseph already used that expression Can you change your word please Ah sorry miss Yes it's okay Jessica It is nice talking to you So okay class I appreciate your performance So let us start to see the real dialogue Of leap taking and its responses So this is the first example The situation is Raka met his friend Joseph On his way to the bookstore Near his house Jadi disini Situasinya adalah Raka bertemu temannya Bernama Joseph Dalam perjalanannya ke toko buku Di dekat rumahnya Dan kita mulai dialognya Raka Joseph where are you going? Joseph kamu mau kemana? Lalu Joseph menjawab I'm going to the basketball card Aku mau ke lapangan basket Do you want to join? Kamu mau ikut? Lalu Raka menjawab Sorry I have to go now Repeat after me class Sorry I have to go now Sorry I have to go now Thank you And let us continue Okay then See you later Raka Repeat after me See you later See you later Silahkan disini Ada yang mau coba Isi pakai kata-kata sendiri Disini Miss sudah Sebenarnya sudah susun dialognya You just need to complete the sentences Yang mau mencoba Atau mau menjawab Miss kasih reward Nilai plus If you're worried It's okay Because we are still learning Okay Don't be afraid guys Okay Okay guys In here The situation is You accompany your sister At the airport Artinya kalian menemani Kakak perempuan kalian di bandara Waiting for her departure to Bali Mari kita mulai Your sister say It is a call for my departure Sepertinya ini panggilan untuk keberangkatan saya I think I'm blank 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 now Siapa mau jawab I want to try Miss Jessica Yes please Jessica I think I must go now Great job It means that you understand what I want you to do Okay Next Who wants to answer Sure See you Terserah mau isi kapan Kapan kalian ingin bertemu lagi dengan your sister ini Gabriela Miss Yes please Gabriela See you next month Eh See you next year aja deh Miss Amazing All of your answer I switchable Gabriela So the last Good Lydia Miss Yes please Lydia The answer is Goodbye Nice Good pronunciation So class Are you sleepy Because now we are going to play a game Jadi nama permainannya adalah Simon Says Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu Atau sudah pernah ikut Atau mendengar permainan ini Jadi disini Miss cuma butuh 3 orang saja Untuk bermain Karena waktu kita terbatas Jadi ketiga orang ini adalah Yang akan memilih angka 1 2 atau 3 Di balik angka-angka tersebut nanti Akan ada instruksi Karena untuk melakukan Atau tidak melakukan instruksi tersebut Adalah berdasarkan Kalimat yang Miss utarakan Kalian melakukan instruksi tersebut Saat Miss bilang di awal Ada kata Simon Says Tapi kalau Miss tidak mengatakan Simon Says Kalian tinggal Arahkan tangan-lapak tangan kalian ke kamera Seperti ini Nah supaya tidak bingung Miss akan kasih contoh nomor 0 Oke Miss klik nomor 0 Perhatikan baik-baik sebelum Miss Membacakan instruksinya Simon Says Read the dialogue Ya itu artinya Instruksinya Simon Says Read the dialogue Baca dialog tersebut Oke Miss pilih aja ya Tiga orangnya Nomor 1 Jessica Nomor 2 Raka Dan nomor 3 Joseph Kita mulai nomor 1 Untuk Jessica Kita buka nomor 1 Oke Jessica perhatikan baik-baik Read the dialogue Oh My mother has P Oh Jessica salah Miss Miss didn't say Simon Says Yes Gabriela No problem Jessica No problem It's okay Karena baru pertama kali ya Betul kata Gabriela Kalau tidak ada kata Simon Says Jadi Kamu tinggal Arahkan belapak tangan Seperti ini saja Kita lanjutkan saja Ke nomor 2 Untuk Raka Kita buka nomor 2 Rearrange the jumble sentence Raka Good job And then the last Number 3 Is going to Joseph Kita buka lagi nomor 3 Simon Says Complete the expression See you tomorrow Thank you all for your participation The game is over You are all very smart I'm very appreciative Setelah main game tadi Dan mengembalikan fokus kalian Jadi kalian makin semangat ya Belajarnya Sekarang kita kerjain latihan dialog bersama-sama Dialog live taking Ada ide tentang apa? Lokasinya di rumah teman aja Miss Ceritanya Mau pamit pulang Setelah mengerjakan PR Wow Great idea Lydia Karena Lydia sudah menentukan lokasinya Miss kasih Nama orangnya Ada dua Ada Rahel Dan juga ada Jeffrey Jadi Miss bikin situasinya disini ya Jeffrey Ke rumah Rahel Untuk mengerjakan PR Dan mau pamit Dari rumahnya Rahel Do you agree guys? Oke Miss aja ya Jadi yang pembuka Oke Jadi yang pertama ngomong Itu Jeffrey saja Miss ketik ya Jeffrey My mother told me To go back at 3pm Ibuku menyuruhku Untuk pulang jam 3 sore I think Isi apa disini kelas? Dari yang kalian ingat? I think I must go now Ya bisa I think I must go now Kita isi disini I think I must go now Kita lanjut Rahel Sure Lanjutin apa? It is nice to Yuk dilanjutkan percakapannya It is nice to see you Yes thank you Gabriella It is nice to see you Kita lanjut kata-kata Jeffrey Apa ya? Tadi tentang PR Oke Ini saja If there is a problem With our homework Kalau ada masalah Sama PR kita I will Nah Ini yang belum kita pakai Sama sekali ekspresinya Tapi tadi ada di PPT Jeffrey bilang Kalau ada masalah Sama PR kita Aku akan Yuk siapa yang bisa yuk Misalnya kalau kita pulang Ke rumah teman Terus tugas kita itu belum Kita Ya menelpon Itu cluenya Tadi ada respon Untuk menelpon tadi I will call you later Yes that's it Joseph Nah mudah kan Untuk menyusun dialognya itu Sebenarnya simple Dari kegiatan kita sehari-hari Pokoknya yang simple-simple saja Yang penting kalian sudah tahu Ekspresi-ekspresinya itu Dipakai saat kapan I'm glad that you're all smart You're all active Great job students I'm happy to know that So there is no homework for Today ya For this week ya Yang mau ditanyakan Atau malah ada yang masih belum paham Boleh ditanyakan sekarang Silahkan No miss It's clear enough Oke bagus Kalau clear ya Artinya kalian paham Kalian mengerti Nah sebelum kita akhiri Zoom meeting hari ini Coba Siapa yang bisa bedain Apa bedanya Lip taking Sama greetings Yang kemarin Yang minggu kemarin Kan gini ya Kalau greetings itu Saat kita bertemu orang lain Kita menyapa mereka Nah kalau lip taking ini Saat berpisahnya miss Oke saat berpisah Bisa dijelaskan lagi Berpisahnya Seperti apa Atau bagaimana Saat kita yang mau keluar Meninggalkan tempat Atau orang yang kita temui Nah betul sekali Saat kita mau meninggalkan tempat Atau Berpamitan dengan orang yang kita temui itu Nah kan contohnya tadi banyak ya Contohnya Jeffrey Mau meninggalkan tempat Atau rumahnya Rahel Dia berpamitan dulu Atau seperti Raka dan Joseph tadi Raka mau meninggalkan Joseph ke toko buku Jadi itu namanya Mengakhiri Pembicaraan ya So let me explain in English Lip taking is used When you want to leave a place Or a room And when you want to add a conversation Seperti yang miss bilang tadi There is no homework Saat-saat free time kalian seperti itu Kalian bisa sambil cari-cari nama-nama hari Nama-nama bulan Dalam bahasa Inggris Maybe Next week or next month There is a face-to-face meeting We will start our face-to-face meeting again But It is based on our condition Yes Sambil kita lihat Apakah kita akan bertemu tatap muka Atau masih online Jadi siapkan saja dulu Yang miss bilang tadi Tentang nama-nama hari Dan nama-nama bulan Oke this is the time I will end up this meeting Thank you for your attention And your participation Stay healthy students And good morning Thank you miss Thank you miss Good morning miss Thank you miss Thank you miss